Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam bacaan Injin hari ini kita mendengar kelanjutan kisah seseorang yang datang dan bertanya kepada Yesus tentang syarat-syarat untuk memperoleh hidup kekal. Tuhan Yesus mengingatkannya untuk melakukan semua perintah Allah dalam hidupnya. Orang muda ini memang bukan orang biasa-biasa saja, tetapi orang luar biasa. Sebab semua perintah Tuhan itu sudah diikuti sejak masih mudanya. Setelah menyaksikan kejadian ini, Tuhan Yesus menggunakan kesempatan untuk mengajar para muridnya tentang pentingnya sikap lepas bebas terhadap harata yang sangat mengikat hati, sehingga dapat mengabaikan Tuhan. Ia mengambil sebuah contoh yang sederhana dalam perkataan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sukar. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih muda seekor unta Masuk melalui lubang jarum dari badai seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Perkataan Yesus ini tentu membuat heboh para muridnya. Mereka merasa telah meninggalkan segala sesuatu dengan suka rela. Lalu apa kiranya yang menjadi upah dalam mengikuti Yesus? Petrus mewakili teman-temannya untuk bertanya kepada Yesus. Maka Yesus bertama-tama mengingatkan mereka sebagai satu kelompok orang-orang pilihannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Apabila anak manusia bersemayam di takta kemuliaannya Kamu yang telah mengikut aku Akan duduk juga di atas dua belas takta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Selanjutnya, bagi semua orang yang demi nama Yesus Rela meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, papa dan ibunya, anak-anak dan ladangnya Akan menerima kembali seratus kali lipat dan memperoleh hidup kekal. Tuhan Yesus berjanji dan akan menenuhi segalanya Saudara-saudari yang terkasih Apa yang kita dengar dalam bacaan Injin hari ini Mirip dengan kesaksian Nabi Jehekel dalam bacaan pertama Dia disapa Tuhan sebagai anak manusia Diminta oleh Tuhan untuk menegur Raja Tirus Yang lupa diri bahwa dia hanya seorang manusia biasa Tetapi menganggap diri sama seperti Allah Raja Tirus memang berpikir bahwa dia lebih berhikmat daripada Nabi Daniel Dan ia memiliki banyak harata berupa emas dan perak Keunggulannya adalah dia pandai berdagang Dan tetap berusaha untuk memperbanyak haratanya Sehingga muncullah rasa sombong dalam dirinya di hadirat Tuhan Akhir hidup Raja Tirus terlihat tragis karena kesombongannya ini Harata dan kuasa membuat orang menjadi buta dan lupa sama Tuhan Hingga saat ini masih banyak orang yang gila harata dan gila kuasa Sehingga mengabaikan Tuhan Bisa jadi kita juga termasuk di dalamnya Saudara-saudari Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini Berbicara tentang hidup kita yang nyata di hadirat Tuhan Dalam hara-hara berikut ini Pertama, ada banyak orang yang karena harata dan kekuasaan Telah membuat mereka merasa diri sama seperti Tuhan Yesus Bahagi sesamanya Mereka bahkan menindas sesamanya Raja Tirus dan orang muda dalam Injin Matius Yang kita dengar hari ini Tidak memiliki jaminan hidup abadi Akhir hidup mereka adalah kesedihan Bagaimana dengan kita saudara-saudari yang terkasih Mari kita renungkan pesan Tuhan ini dengan baik Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Kedua Kita harus berani melepaskan dan meninggalkan segalanya demi Tuhan Yesus Banyak orang belum memiliki sikap lepas bebas Maka mereka belum menjadi pribadi yang bebas Sebaiknya kita berlutut Merendahkan diri Berpasrah kepada Tuhan Dengan demikian Kita dapat menemukan Kedamaian dalam Tuhan Semoga Tuhan memberkati kita semua Amen